Selamat malam buat seluruh masyarakat Kabupaten Tebu, terkhusus masyarakat Kecamatan Ribu Bujang, Kabupaten Tebu, Provinsi Jambi. Jadi, informasi yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini, hari Kamis tanggal 15 Desember 2022, kembali saya memberikan informasi terkait kegiatan daripada Pos Damkar Ribu Bujang pada malam hari ini, yakni evakuasi seekor ular yang masuk ke rumah warga di Ribu Bujang. Informasi yang bisa kami sampaikan, setelah ada ular masuk ke dalam rumahnya, maka Saudara Pasar Ibu kemudian melaporkan kepada Pos Damkar Ribu Bujang pada pukul 20.43 pada malam hari ini, dengan jarak kurang lebih 500 meter, maka kemudian Pos Damkar Ribu Bujang Regu 1 berangkat menuju lokasi dan segera melakukan rescue animal atau ular masuk ke rumah untuk dievakuasi oleh Regu Damkar. Informasi yang bisa kami sampaikan, bahwa nama pemilik tempat kejendianan adalah Pasar Ibu, pekerjaan seorang penjahit, dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, kemudian Pos Damkar Ribu Bujang langsung melakukan evakuasi terhadap ular yang masuk ke dalam rumah dan tanpa ada korban. Itulah informasi yang bisa kami sampaikan kepada semuanya pada malam hari ini, artinya Regu Pos Damkar Ribu Bujang dalam bekerja tidak hanya untuk memedamkan api, ataupun untuk menyemprotkan air, akan tetapi termasuk dalam hal-hal penyelamatan, seperti cincin di dari manis, kemudian penyelamatan terhadap ular, kemudian tawon, dan sebagainya. Silahkan saja hubungi ke Pos Damkar terdekat. Untuk informasi sendiri, saya dapat dari Pos Damkar Ribu Bujang, dengan komandan pos yaitu Saudara Sumati Bip. Itulah yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat kita semuanya. Sukses selalu ke negeri, salam. Terima kasih telah menonton!